yo what's up, welcome to mas nando youtube guys dalam video ini aku akan bermain game viva mobile di manager mode atau mode manager dan aku disini sedang mencoba fokus di formasi 4-1-2-1-2 lebar dengan pemain seperti yang ada di dalam video ini guys di strikernya ada Muller terus Eusebio terus CAM-nya Pele LM-nya Stoikov RM Okocha CDM Fabinho untuk backnya LB Hernandez CB-nya kemarin habis dapet ini Bastoni terus satunya ada Vidic terus RB-nya ada Lahm dan keeper-nya yaitu Yesni Yesni dan disini aku sudah mencoba beberapa kali bermain ya guys di mode manager dan hasilnya ya naik turun guys ada yang menang imbang dengan formasi yang tadi guys dan sekarang kita akan coba untuk bermain apakah kita akan menang atau kalah atau imbang sebelum bermain disini Rengko yaitu legendaris 2 ya guys sebentar lagi akan legendaris 1 dan apakah aku akan naik rank atau malah turun kita langsung saja coba guys semoga disini aku mendapatkan lawan yang muda ya guys agar bisa naik rank ke legendaris 1 let's go oke guys disini kita mendapatkan tim dengan kelas dunia 1 dengan nilai 417 300 OVR-nya hampir sama ya guys oke kita akan lihat lawannya memakai formasi apa oke disini lawannya memakai 433 menyerang dengan OVR-130 oke semoga disini aku bisa menang guys oke disini timko sedang membangun serangan Okocha Okocha perlahan ke depan mengoper oh sayang sekali bisa ditepis oke counter attack untuk musuh Genzema kulit jangan sampai kebobolan transport oke langsung crossing hampir saja hampir saja guys dia menghasilkan tendangan gawang lam ridik bastoni lele langsung ke papinho OVR-nya langsung ke depan kompannya kurang akurat oke musuh kembali counter attack guys oke musuh perlahan membangun serangan crossword crossing dan berhasil ditepis oke pilih mengiring bola ke atas Stoikov ke depan kembali ke pilih langsung ke Muller dan menghasilkan corner kick oke disini semoga bisa gol guys oh tidak ada yang menyambut dengan baik hampir saja tadi guys berhasil ditepis keeper lawan sekali lagi dan goal Stoikov OVR 116 berhasil mencetak goal oke kita lihat reply-nya guys Stoikov di posisi yang baik berhasil mencetak goal oke sekarang lawan membangun serangan Messi Messi Pirlo ke depan Messi apakah akan menghasilkan goal dan bolanya keluar oh corner kick guys semoga tidak goal guys oke dan bolanya keluar di sini oh berhasil direbut tadi golanya Benzema Pirlo kembali ke Benzema crossing awas pastoni keokocha berhasil dan babak pertama telah usai guys kita akan sambung ke babak kedua apakah akan menghasilkan goal lagi oke bola untuk musuh Messi Messi ke kulit oke musuh kembali membangun serangan perlahan mendekati pertahanan gue guys berhasil ditangkap dengan baik Zezini oke berhasil direbut kembali direbut oleh Lam dan Fabinho ke depan umpanya kurang akurat kabarannya Rashford apakah akan berhasil crossing dan berhasil ditepis oleh Hernandez close hampir saja guys oke ok 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 crossword kulit ketengah evanburg langsung melepas tembakan tapi sangat lemah tembakannya guys menit menit ke 74 belum menghasilkan goal lagi guys Pele Okocha Eusebio kembali ke Okocha apakah berhasil crossing dan menghasilkan goal crossing berhasil ditepis Pele masih masih pulanya masih ke timku Eusebio berhasil digagalkan guys waktu hampir usai guys waktu hampir berdekati akhir apakah kan sepertinya tidak terjadi lagi guys kompan crossing dan Ronaldo hampir saja guys Muller dan pertandingan telah usai dengan skor 1-0 walaupun goalnya dari corner kick ya guys tapi tidak apa-apa yang penting menang dan disini skor 1-0 untuk timku guys nilainya bertambah dan berhasil naik ke legendaris 1 ok guys disini aku berhasil mencapai legendaris 1 guys dan disini aku akan langsung claim hadiahnya oke disini aku claim hadiahnya guys dan itu saja video untuk kali ini guys semoga berkenan dan bermanfaat terima kasih buat yang sudah menonton sampai jumpa sampai jumpa